Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Selain itu, juga ada beberapa pemain muda yang sudah pulih dari cedera, sehingga ia bisa lebih leluasa dalam mempersiapkan rencana. Faktor lainnya ialah sikap pemain yang terus mengalami peningkatan setelah mendapatkan kemenangan atas PSIS Semarang. Apalagi kemenangan atas tim Mahesai Jenar amatlah penting bagi spot Maung Bandung demi menjaga moral dan mental bertanding. Bu Jan Hudak sadar dua faktor itu akan menjadi modal yang berharga dalam menatap duel kontra Rens Nusantara FC. Pasalnya, tim besutan Eduardo Almeida di musim ini sangat menjanjikan dengan mengawali kompetisi dengan torehan yang baik. Taktik cerdik Bo Jan Hudak redam skuad Rens Nusantara Bersumber dari laman republikpepotoh.com, pelatih borsi Bandung Bo Jan Hudak sampaikan pandangan terkait calon lawannya yakni Rens Nusantara FC. Bo Jan Hudak menilai Rens Nusantara FC di musim ini mengalami peningkatan yang pesat sejak ditukangi oleh Eduardo Almeida. Menurutnya, Rens Nusantara FC berhasil bermetamorfosis dan terus berbenah usai tersungkur di musim lalu. The Monics pun kini akan berusaha mempertahankan posisinya agar bisa bertahan di kastra tertinggi sepak bola Indonesia. Secara pemain, pria asal Kroasia itu sudah melakukan analisa bersama staf pelatih Persib lainnya. Dari hasil analisa tersebut, Persib mendapat sejumlah poin penting terkait skema bermain tim berjuluk Prestige Monics tersebut. Mereka tim yang bermain dengan rapat, tidak membuat banyak peluang tapi juga tidak memberi banyak ruang bagi lawan membuat peluang. Saya lihat mereka bagus dalam bertahan, kata Bo Jan kepada Awak Media. Keberadaan Eduardo Almeida di kursi pelatih Rens Nusantara FC itu juga dirasa Bo Jan Hodak, menjadi hal yang patut diwaspadai. Keberadaan pelatih asal Portugal itu, kata Bo Jan Hodak, dapat membangkitkan semangat The Monics dengan terus mendapatkan poin dalam enam pertandingan ke belakang. Coach Almeida berhasil membuat tim ini bermain dengan bagus. Mereka memang belum pernah juara, tapi mereka juga belum degradasi. Jadi mereka sekarang ada di papan atas. Ini menjadi laga yang sulit, kata Bo Jan Hodak. Meski demikian, ia khawatir dengan progres yang ditunjukkan tim milik Rafi Ahmad tersebut. Terlebih, Persib Bandung juga memiliki modal berharga saat menjamuran Nusantara FC setelah mendapatkan poin sempurna. Di markas PSIS Marat. Borussia Dortmund tantang Persib Bandung di Laga Persahabatan Persib Bandung resmi akan menghadapi Borussia Dortmund di Laga Persahabatan pada Minggu 10 September 2023. Dalam laga ini, yang akan turun berlaga adalah Persib Bandung All-Stars dan Borussia Dortmund Legends. Dalam laman resmi Persib Bandung, mereka mengumumkan para pemain legendaris klub akan melawan mantan-mantan pemain di Suarzelbud. Duel kedua kubu bakal digelar di Stadion Silewangi, Kota Bandung pada Minggu 10 September 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Laga Persahabatan tersebut merupakan rangkaian Tur BVB Legend di Asia Tenggara. Dalam pertandingan nanti, Persib Bandung All-Stars akan diperkuat para pemain ikonik, termasuk yang turut mengantarkan Pangeran Biru menjuarai Liga Indonesia 1994-1995 dan Indonesia Super League 2014-2015. Sejumlah pemain legendaris Persib Bandung seperti Mah Dewi Rawan, Robby Darwis, Gilang Angga Kusuma, sampai Zainal Arief serta mantan pemain Maung Bandung lainnya dari lintas generasi akan menjadi andalan Persib All-Stars. Top skor Liga Vietnam makin dekat ke Persib. Kode Kantan Hede gantikan Davida Silva di paruh musim Liga 1. Sinyal Bruno Kantan Hede kembali ke Persib Bandung dan bermain di Liga 1 2023-2024 kian jelas. Disakan agar Bruno Kantan Hede kembali ke Persib Bandung terus digaungkan bobotlah via media sosial. Bruno Kantan Hede sebelumnya sempat membela Persib Bandung musim lalu. Pemain asal Brazil itu menyumbangkan 5 gol. Namun, dengan beberapa pertimbangan, Persib Bandung tak memperpanjang kontrak Bruno Kantan Hede dan memilih menggantikannya dengan Ciro Alves. Tak disangka, ini penampilan Bruno Kantan Hede di tang Hoa FC Kian Jemerla. Bruno Kantan Hede bermain di Liga 1 Vietnam dan telah menyumbangkan 10 gol dari 19 pertandingan. Jika menilih ke belakang, Bruno Kantan Hede sempat mengirimkan sinyal masih ingin bersama Persib Bandung lewat beberapa unggahannya di Instagram pribadinya. Dan, ini yang terakhir. Bruno Kantan Hede kembali mengunggah story di Instagram pribadinya. Terlihat, dia bersama Davida Silva mengenakan jersey Persib Bandung. Apakah ini pertanda Bruno Kantan Hede ingin kembali bermain di Persib Bandung? Persib Bandung bisa saja melirik lagi sosok Bruno Kantan Hede untuk menggantikan Davida Silva yang berada di ujung kontraknya di Pangeran Biru. Davida Silva memiliki kontrak di Persib Bandung yang akan berakhir pada 30 Desember 2023 nanti. Apabila melihat performa Davida Silva yang seolah menurun drastis di Liga 1 2023 ini, tentunya Persib Bandung wajib melakukan evaluasi kepada ex-striker persebaya Surabaya tersebut. Terima kasih telah menonton!